Jadi Helyeh itu berdiri di tahun 2013, waktu itu saya yang ingin inisiasi dengan kakak saya ketika kami masih sama-sama tinggal di Bandung. Di tahun segitu lagi musim banget nih makanan pedas di sana, dan kita pengen juga ikut ambil bagian bisnis makanan pedas di sana karena kita juga pecinta pedas. Kemudian kenapa kita pilih sambal? Karena kita rasa sambal ini adalah makanan yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dan bisa dikonsumsi hampir setiap hari oleh masyarakat kita. Jadi peluang pasaran itu akan besar sekali gitu. Kemudian di tahun 2020 kita pindah tempat produksi dan kantornya ke Bekasi. Selama ini pemasaran Helyeh itu melalui dua channel yaitu online dan offline, online melalui e-commerce. Sementara offline-nya kita masuk ke toko-toko retail supermarket, ada juga reseller, kita juga aktif memasarkan lewat pameran atau bazar, dan kita juga ekspor produk kita ke beberapa negara. Ada beberapa kendala atau hambatan yang kami alamin, salah satunya yaitu kami masih belum bisa memaksimalkan iklan digital untuk produk-produk Helyeh. Jadi waktu itu saya lihat iklan Aki Apresiasi Kreasi Indonesia 2023 di Instagram. Iseng nih kita coba isi data buat ikutan kurasi, eh taunya lolos. Kemudian dari situ kita diajak workshop bisnis kurang lebih selama seminggu deh dengan narasumber yang keren-keren. Setelah itu kita juga difasilitasin lagi untuk pameran di Jakarta. Ternyata di situ kita dikunjungin pamerannya oleh Pasandi Aga Uno, jadi kita seneng banget waktu itu di sana. Bisa foto bareng sama Pasandi juga dengan produk Helyeh. Setelah ikut Aki ini banyak manfaat yang Helyeh dapetin, salah satunya itu brand awareness. Produk kami jadi lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk kami ini meningkat. Kemudian kita juga ikutan kelas ekspor Aki. Walaupun Helyeh sebelumnya sudah pernah ekspor, tapi itu tuh ekspornya secara tidak langsung. Jadi kita melalui trader. Nah di kelas ekspor Aki ini kita diajarin untuk melakukan ekspor dari awal sampai akhir dengan ngurus sendiri semuanya tuh mandiri. Jadi untuk kedepannya kita pede banget bakalan bisa melakukan ekspor mandiri dengan modal ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari kelas ekspor Aki kemarin. Harapan kami untuk kedepannya semoga program Aki terus berkelanjutan dan terus melibatkan kami para alumni Aki agar usaha kami bisa lebih berkembang lagi dan lebih maju lagi. Terima kasih Kemenparekraf dan apresiasi kreasi Indonesia. Terima kasih сейчас. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!